halo halo guys balik lagi bersama gue DMZ Dames ya hari ini hehehe kita kedatangan atau dapat pinjeman motor stylo 160 nih motor yang viral kemarin juga sih gak viral-viral amat sih cuma ini sukses menyitap perhatian dari publik gitu ya Nah jadi kita akan ngomongin tentang review review hariannya dari si Honda stylo 160 ini ya Nah ini kebetulan gue udah jadi gue dipimpin selama lima hari ya ini adalah hari ketiga gua memakai ini motor ya oke nah impresi dari sekitar tiga hari pakai motor ini ya pertama adalah ergonominya wena full hehehe enak-enak full gitu ya kalau ergonomi kita ngomongin kenyamanan karena ini motor setangnya lebih tinggi daripada si vario ya daripada kompetitor lah gitu ini segitiga kenyamanan yang ditawarkan ini enak banget ya jadi kalau gue bilang paslah dengan tinggi saat tinggi 175 ya ini pas banget sama postur gua ya ini kalau temen-temen punya Honda Spacey ya Nah ini mirip banget sama Honda Spacey ininya Ergonomi duduknya jadi bisa dibilang karena sangat tinggi dan segala macem Nah itu menunjang kenyamanan ya Oke kita berpulang nah kalau habis itu apalagi kalau misalnya setangnya di agak tinggiin lagi sih ya temen-temen kalau mau nambahin racer apa-apa tambahan gitu ya sah-sah aja sih cuma menurut gua sih udah paling enak sih setang ini ya oke lalu kedua apa pendi kenyamanan joknya kalau gue bilang sih pantatnya pantat gue ini bilang ke gua ya kalau dia bisa ngomong ini enak bos gitu ya jadi ini untuk kenyamanan pantat ya ini enak sekali karena lebar gitu ya jadi semua bagian itu terapa namanya napak gitu ya Nah ini dikonfirmasi sama ibu negara inian gua apa istri gua ya bahwa ini joknya itu lebih enak daripada Vino ya jadi dia sehari-hari pakai Vino ya habis sudah nyobain ini dia bilang ini enak ya gitu jadi impresinya cukup positif setelah naik ini ya kalau gua bilang sih Vino itu udah lebar ya kalau gua bilang nah ini ada yang lebih lagi gitu loh ya itu tapi tapi ini ini enggak segede PCX ya dia tengah-tengah lebih besar dari sepukti ya itu kalau teman-teman mau kalau dibilang sama spesi enggak juga spesi lebih sempit ya Nah apalagi lalu dari bandingan kaki-kaki depan dan belakang ya selama tiga hari ini ya gua lihat eh gua lihat gua pakai dan dikonfirmasi ya gua kemarin dengan cepat tetangga gua datang nyobain motornya dia bilang belakangnya keras ya Nah gua juga bilang gitu wih belakangnya agak keras nih gitu kan tapi depannya empuk banget gitu enak-enak buat apa namanya eh di jalan rusak pun enak kalau depan tapi kalau belakang tuh bantingannya ya wah luar biasa ya kalau gua bilang ini kebalikan sama Honda jaman dulu sih kalau gua bilang ya jadi kata kelebihan sih kalau misalnya dengan tipe seperti ini ya dibuat berboncengan itu lebih enak karena kenapa tidak mantul-mantul gitu ya tapi kalau dibawa sendiri ya kita terima saja ya itu yang bisa saya ini dari ergonomi kenyamanan ya terus lalu dek-deknya cukup besar ya tuh masih bisa apa namanya masih bisa ke mana-mana lah kaki gua cuma masalahnya ini tidak bisa kakinya begitu kayak kecek ya jadi ya namanya dek rata ya beginilah gitu loh ya itu lalu kedua kita bahas selain itu ya adalah fiturnya nih masih ya Nah kalau gua bilang sih fitur terbaru dari motor ini adalah yang kaya kompetitor ya Vespa disitu ada kompartemen jadi jalan sekali ada motor dengan kompatemen itu selain Vespa kalau gua bilang sih itu cukup meskipun ya meskipun ini sih kompartemen itu kompartemen itu cukup kecil dibandingin sama Vespa tapi menurut gue udah tidak ada cukup ininya lah apa namanya fungsionalitasnya karena kenapa kita tidak nyimpan handphone disini lagi ya jadi udah dibawah situ dan juga udah waterproof jadi kalau bisa teman-teman ngecas lalu dalam kondisi hujan ya udah aman gitu ya gitu kalau gue fitur yang kepake itu kalau bilang bang lalu untuk fitur penyimpanan sendiri gimana Bang kalau gue bilang cukup apa namanya sih bagasinya ini cukup dalam ya banyak ininya lah apa namanya liternya gitu ya cuma masalahnya adalah tidak cukup lebar untuk mengakomodir helm full apa half-face itu ya kayak gua sempet review juga tidak tidak bisa kayak itu Kyoto gua yang gue pakai sekarang ini tidak masuk gitu ya gue bilang waduh kurang lebar nih gitu kan tapi secara apa namanya kapasitasnya dia mirip-mirip sama inilah apa ya scoopy lah itulah ya dalam tapi tidak cukup lebar Oh ini ke kanan Oh iya aduh maaf-maaf Hai macet ya di sini Bang hitlima kemana sih itu oke nah lalu fitur-fitur yang kepake lainnya adalah kalau gue bilang speedometernya nah khusus untuk speedometer ini kalau teman-teman untuk harian kayaknya kalau misal siang-siang bolong kayak gini ini agak susah ngelihatnya gue lebih suka kalau tidak negatif sih gitu ya kecuali dia ada sheet atau apa namanya kayak gini nih tuh ya jadi bisa kelihatan semuanya kayak ADV lah gitu ya terus lalu sudutnya terlalu ke atas sih kalau gue bilang ini potensi akan ada sunburn yang besar nih gitu kan yang namanya kena matahari terus ya gitu loh apalagi enggak ada ininya kalau ADV atau PCE kan dia ada tutupannya ya jadi ya kalau gua bilang sih lebih-lebih ini ya lebih awet dibandingkan dengan ini kayaknya Sintar ya mungkin gua salah lah mungkin materialnya bagus daripada punya maha tapi kalau gua bilang ya itu akan jadi potensi merusak sih di masa depan gitu ya oke lalu fitur lampu depannya kita bahas ya kalau gue bilang sih gue pakai malam-malam itu terang banget sih cuma katofnya juga cukup oke eh ya kalau gue bilang sih cukup okelah terus spion ini nih Aduh kecil banget sih gitu loh dan layarnya apa sayangnya yang datar ininya kacanya coba kalau misalnya asal motor mengkonsider ini spionnya dicembung gitu ya cembung itu lebih enak deh karena ini enggak semua itu jarak pandangnya cukup terbatas kalau gue bilang pakai spion ini ah ya begitulah kalau misalnya ini kayaknya lebih kecil daripada Yamaha punya ya tapi enggak apa-apa sih kalau gue bilang ya ini udah 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 effort gitu ya Nah itu sih Nah untuk performa sendiri harian ya karena ini mesinnya mesinnya cukup besar 160cc ya praktis mesin ini yang paling powerful lah di kelasnya gitu ya kelasnya kelas mana aja dibandingin sama Airoc lalu NMAX ya Hai kalau gue bilang sih eh ama Lexi ya satu lagi ya kalau gue bilang sih ini ini paling-paling gacor sih kalau gue bilang karena power2way itu juga oke gitu ya nadi dan kepake banget di harian kenapa pertama adalah si mesin ini bisa buat sopeng guna gini uh enak banget tuh sekali digas langsung ngacir gitu ya Nah itu walaupun overbore tapi dia mappingnya jago sih ini nah M ya jadi mungkin kayak kemarin gue sempet inilah ngadulah gitu loh ya ama vario 150 ya pada beda cuma 3cc eh 4cc gitu ya tapi perbedaan performanya jauh gitu ya gue tarik nih set itu pas nanjak ini yakni menanjak begini enak banget bukanya cuma perlapan doang hari perlapan-perlapan puteran kita udah udah bisa ngain kalau kita puterannya kita begini lagi puter lagi setelah enak banget ya kalau gue bilang sih dengan dengan ini ya dengan mesin ini gua bilang udah paling bener deh performanya ya Nah itu nah sayangnya sayangnya ya mesin ini tuh punya satu flow ya yaitu ground clearance nih agak-agak kalau gue bilang sih agak-agak namanya worry worry cukup worry lah gua buat si ini an apa namanya sih di ground clearance nya karena banyak sekali case di mana vario PCG itu krekes bawahnya pecah karena dia mountingnya di atas ya jadi si mesin ini bergeraknya ya inilah apa namanya kurang-kurang inilah maksudnya kurang pas aja kalau menurut gua jadi bisa harusnya masih bisa di improve lagi ya betul-betul kalau agility ya karena ini rangkanya esaf pastinya di tepuk-tuk lebih enak ya gua stop enggak enak gua tepuk-tepuk enak wii enak banget gitu kan performa enak nah itu sih overall apa ya untuk impresi harian tuh worth it banget sih tapi kalau misalnya mau temen-temen kalau misalnya punya punya bajet lebih beli ABS ya kalau gue bilang sih CBS itu bagus cuma gua sih lebih concern ke ininya ya apa namanya safety nya ya dari si Honda style ini karena ini ini motor kenceng gitu loh jadi kita enggak tahu maksudnya kadang-kadang kalau misalnya pun tirgas lebih gede ya gitu ya enggak taunya udah 90-100 gitu ya enggak tiba-tiba ada apa di depan kita nggak bisa intisipasi gitu ya itu harus pakai ABS deh kalau gue bilang kalau motor-motor dengan performa tinggi gue rasa harus pakai ABS ya zaman sekarang ya memang agak agak PR agak mahal cuma gua kayak gua dulu punya PCX gua selalu beli yang ABS karena kenapa beberapa kali menyelamatkan gua dari kecelakaan yang lowside gitu ya yang ngunci rem depan oh itu ini sih dulu PCX 150 itu enggak ada ABS jadi gua masih 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 ngunci yang akan melakukan masih ngunci itu sedangkan lem depannya sih nyantai aja gitu sayangnya cuma single channel ya oke itu sih ya review harian Oh iya satu lagi lupa konsumsi bensin ya di sini di sini nih gua bawang asal gitu ya 47 km per liter bawa ngasal cuy bawang asal digas teruslah berhenti lah gober lagi lah inilah itulah karena gua mau menguji juga kan gue ya udah ya udah di sini ya didapatkan cuma 47 di sini 46,2 ya gua anggap 47-46 tapi terbasok irit lah gitu loh gimana kompetitor itu kayak maha itu dibawa eko riding baru dapat segini kita ngomongin adu irit ya tapi actually kalau misalnya riding harian enak begitu gas gas ngereme gas gas ngereme nah itu bisa diukur ya tapi ini semuanya berdasarkan indikator ini ya average tidak berdasarkan full-to-full ya tapi kalau gue bilang sih dengan kondisi motor zaman sekarang oke sih sama gitu ya ya itu sih itu sih dari gua kurang lebih kayak gitu apalagi kalau teman-teman punya undek-undek segala macem ya di kolom komentar aja ya ditaruhnya sama satu ini 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 kayaknya gua kurang sok sama ini karena kenapa ketangnya kecil ampunnya gede itu tapi itu inilah desain aja ya bukan bukan maksudnya bukan fungsional harian yang tidak kepake itu aja sih dari gua ah thank you for watching ketemu kalau ada teman-teman punya pertanyaan tentang stylo ya monggo di kolom komentar ya Kak ya gitu itu aja sih oke itu dia di msdm channel thank you terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!